Salon mahasiswa baru biasanya yang sering bingung itu namanya atas nama siapa Karena mereka berpikiran namanya nama UEMetro gitu Biasanya taunya rakeningnya UEMetro padahal bukan Namanya virtuologon itu nanti otomatis yang tertera itu nama yang bersangkutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Alif Azizwayudi di acara UEMetro Podcast Podcastnya UEMetro Bagaimana kabarnya selama bulan ramadhan ini baik-baik saja ya Terima kasih telah bergabung pada kesempatan kali ini di perbincangan kali ini Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik mengenai pendaptaran di UEMetro Emang semudah itu daftar di UEMetro? Marilah kita datangkan arah sumber kita yakni Bapak Yahya Hidayat Saya tadi mau nyebut Yahya Kolil Pak Yahya Kolil? Siapa itu? Pendiri NU Pak Pimpinan Ketua NU Pak Ketua NU ya? Kebetulan Muhammadiyah lagi Oh iya di Muhammadiyah Pak Mohon maaf Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sehat Menjelang bulan suci ramadhan ini aktivitas? Alhamdulillah aktivitas lancar kegiatan lancar Insya Allah sampai nanti berakhir ramadhan semoga lancar aktivitas kita semua Pak Yahya ini kan sebagai marketing ya Pak ya di Penmaru UEMetro ya Pak? Ya sebagai staff marketing Wah staff marketing Nah itu kalau boleh tahu Kalau di sana ngapain aja sih Pak? Kalau di sana kita dibagi tugas sih Di sana ada kepala unitnya itu Pak Agus Wibowo Kemudian staffnya itu ada tiga Yang satu Saya, Yahya Hidayat itu Sebagai admin Pengelola website Maupun akun Kemudian ada Mbak Dera Mbak Dera itu yang mengelola bagian administrasi dan keuangan Terus ada Mas Ardi Mas Ardi itu bagian desain atau konten grafis Untuk marketing dan promosi Dan Pak Yahya sendiri sebagai marketing ya Pak ya? Ya, kami semua jalan Jadi kalau di kami itu ada yang frontliner juga Nah itu selain tugasnya sebagai penerimaan mahasiswa baru Bagian paling depan Selain itu kita juga turun ke lapangan Kita ke sekolah-sekolah maupun Kalau misalkan ada expo, ada bazar dan semacamnya Biasanya kita turun ke lapangan Dan itu biasanya ya kita bagi tugas Ada yang di jalan, ada yang di kantor Jadi ini ya Saling Saling mengisi Saling menggantikan Pokoknya kalau Jadi kami tim serba bisa Di lapangan harus bisa Di kantor juga harus bisa Jadi harus paham semuanya Jadi Mempromosikan Memasarkan harus bisa Tapi melayani mereka yang datang ke Kampus Sebagai calon mahasiswa baru Juga harus bisa Oke Berarti Dibagi timnya ya Pak Ya dibagi tim Nah Kan di Penmaru itu kan ada Pendaftaran gelombang-gelombang ya Pak Gelombang 1, 2, 3 Nah itu gelombang itu tuh Apa sih Pak maksudnya Pak? Gelombang itu cuma Pembagian waktu Kalau di UM Metro ini Namanya Periode Periode-periode nya itu Dibagi menjadi Tiga periode Kebetulan karena Kita mulai Pendaftaran itu Di bulan November Jadi periode satunya itu Bulan November Sampai dengan Bulan Februari kemarin Kemudian sekarang Sudah masuk ke Periode 2 Yaitu bulan Maret Sampai nanti bulan Juni Kemudian nanti Masuk ke Periode 3 nya Di bulan Juli Sampai berakhir Di bulan September Nah itu Di gelombang itu ya Pak Itu Pendaftaran itu Apa jasih Pak? Jaluknya Pak? Kalau Di periode Satu Itu ada Tiga jalur Satu jalur tes Bebas tes Dan juga jalur RPL Nah kemudian Jalur bebas tes itu Dibagi lagi Dibagi menjadi Beberapa Yang pertama Ada jalur bebas tes Prestasi nilai rapot Kedua bebas tes Prestasi non-akademik Ketiga Bebas tes tahfiz Yang keempat UTBK SNBT Kalau dulu SPM PTN SNBT Nah itu Dibukanya Ketika nanti SNBT Nasional Sudah selesai Nah itu Dengan sertifikatnya Mereka nanti Bisa daftar Ke WMetro Secara bebas tes Gitu Kalau gelombang 2 Pak? Kalau gelombang 2 Hampir sama sih Hampir sama? Ya Hampir sama Gelombang 3 juga sama Jadi itu cuman Pembagian rentan Waktunya aja Untuk Pembagian Karena kan Nanti registrasi ulangnya itu Tidak boleh melewati Batas gelombang Jadi kalau Yang daftar di gelombang 1 Yaitu registrasi ulangnya Di gelombang 1 Tapi kalau registrasi gelombang 2 Nanti registrasi ulangnya juga Di gelombang Atau periode 2 Jadi cuman Pembagian rentan Waktunya aja Nah itu Ngapasih Pak Enggak dilangsungin aja Gitu loh Jadi Dari bulan November Sampai bulan Desember Terus gitu loh Langsung Enggak potong-potong Enggak seru nanti Oh enggak seru Jadi lebih asik Kalau dibagi Jadi Jiwanya itu Lebih Menggebu-gebu Lebih semangat Oh mau penutupan Kayak kita Kalau mau puasa itu kan Disuruh menggebu-gebu Ibadahnya Sama kalau Kalau daftar mahasiswa baru itu Kalau mau penutupan Harus menggebu-gebu Jadi kalau Dikasih periode Nanti mereka langsung Menggebu-gebu Pengen segera daftar Jadi mahasiswa baru WMETRO Karena kalau enggak Nanti nyantai Ah nantilah Masih ada bulan depan Ah nantilah masih ada Sampai bulan Agustus Misalkan Nanti mereka yang Sudah lulus di bulan Maret ini Ya leha-leha gitu Jadi Kalau bisa ya Menggebu-gebu juga Karena Daftar di WMETRO itu Banyak keuntungannya Mudah Cepat Dan juga Gabung di kampus Terbaik Sesumatera Iya sih Pak Kadang Kita juga biasanya ini sih Pak Sukanya yang deadline-deadline gitu loh Pak Yang mepet-mepet Iya kan Kebiasaan mahasiswa Atau siswa sekarang kan SKS Sistem kebut semalam Iya Pak Bener gitu Pak Nah Prosedur Untuk pendaftar di WMETRO itu tuh Kayak mana sih Pak Kita simple banget Pokoknya Daftar Bisa online Bisa offline Gitu Jadi kami melayani Pendaftaran Baik online maupun offline Kalau online itu 24 jam Kapan aja Dimana aja Silahkan daftar Melalui website penmaru Gitu Kemudian kalau offline Itu kita buka dari hari Senin Sampai hari Jumat Hari Senin sampai Kamis itu Kami buka sampai Pukul 15.00 Atau jam 3 sore Kalau hari Jumat Kami buka sampai jam 1 siang Gitu Nah Itu pendaftarannya Cukup datang Kalau offline Datang Membawa berkas persyaratan Nanti dipandu sama Team Frontliner Pendaftarannya Dipandu Sampai bayar biaya pendaftaran Sampai nanti dinyatakan lolos seleksi Gitu Kalau online Berkasnya Dikirimkan secara offline Baik dengan Diantar langsung Atau Dikirim via jasa pengiriman Gitu Jadi kita one day service Kalau yang datang langsung Itu kita layani Untuk bayar pendaftaran Kita layani Untuk hasil seleksinya Muncul hari itu juga Jadi pokoknya Daftarnya simple Mudah Dan Secepatnya Langsung eksekusi ya Pak Iya langsung eksekusi Makanya kalau pengen cepat Daftar aja langsung Kalau pengen agak lama Nyantai ya daftar online Iya Gitu Berarti Mengumpulkan berkas Kalau yang daftar online Wajib membawa berkas Gitu Karena nanti Kami kan verifikasinya Dari berkas-berkas yang disampaikan Kecuali untuk yang jalur tes Oh iya Kalau jalur tes itu Karena basisnya kan Karena basisnya kan tes online Jadi setelah bayar bisa tes Kapanpun dimanapun Gitu Itu berdasarkan Nanti Hasil seleksinya Berdasarkan Hasil tesnya Gitu Kalau berkas ya itu tadi Nanti harus Store fisik Ke kampus Berarti Setiap jalur yang Kita pilih itu Beda-beda ya Pak Penyerahan berkasnya juga ya Iya Kalau misalkan jalur tes itu kan Biasanya Pemberkasannya bisa Belakangan Baru Hasil seleksinya bisa sudah muncul Tapi kalau yang bebas tes Itu Berkas dulu harus Ada Kemudian baru hasil seleksinya Muncul Gitu Jadi kalau selama Mungkin buat teman-teman Pendaftar juga Yang merasa sudah Daftar Tapi kok belum ada hasil pengumuman Atau hasil kelolos Hasil seleksinya Itu Mungkin Harus Menyerahkan berkas dulu Mungkin teman-teman Ada yang sudah daftar Sudah bayar Tapi belum menyerahkan berkas Makanya Mereka belum ada hasil seleksinya Gitu Iya gitu Jadi makanya Berkas itu sangat Penting Jadi kalau Mau daftar UM dari sekarang Berkasnya harus Dibersiapkan dulu ya Pak ya Iya Berkas harus disiapin Berkas-berkasnya juga Sudah diinformasikan Di website Gitu Jadi nanti kalau teman-teman Mau lihat Apa saja sih Berkas jalur tes Apa saja berkas jalur bebas tes Apa saja berkas jalur RPL Itu nanti Teman-teman semua Bisa lihat Nanti Di link Di bawah ini Nanti silahkan Di cek Di situ Di bagian Syarat Pendaftaran Di calon mahasiswa baru Karena status calon mahasiswa baru Itu didapat ketika Sudah Sudah bayar Biaya pendaftaran Kemudian dia naik Statusnya menjadi Mahasiswa baru E-metro itu Ketika Dia sudah bayar Daftar ulang Daftar ulang Atau registrasi ulang Bahasanya Nah registrasi ulang itu kan Munculnya nanti Kalau sudah dinyatakan lolos Kalau dia sudah bayar Pendaftaran Sudah dinyatakan lolos Nah dia daftar ulang Dia jadi Calon mahasiswa baru E-metro Kemudian nanti Sah Jadi mahasiswa E-metro Ketika Sudah ikut Mas Tama Di bulan September Oh September Biasanya September Nggak tahu Nanti penjatualan Tahun ini Apakah di September Atau Maju Agustus Atau mundur di Oktober Jadi beda ya Pak Tahun Pembelajaran ya Pak Kalau sudah masuk ke Mas Tama Sudah masuk ke Mas Tama Nanti Ya itu tadi Masuknya Masuk mahasiswa Sebagai mahasiswa Ketika sudah Mas Tama Nah untuk Registrasi sendiri itu Bisa lewat mana sih Pak Pembayaran uang Registrasi itu Pembayarannya Pembayarannya Kalau secara Ovisial Itu pembayarannya Via Bank Muamalat Sama Bank BSI Jadi tinggal datang aja Membawa Kalau misalkan Daftar online Bisa Screenshot dari HP Itu dibawa aja Ditunjukkan ke Teller Bank Nanti disampaikan Untuk pembayaran UEMetro Pendaftaran mahasiswa baru Atau bisa juga Dari Briling Karena itu kan disitu Nanti sudah tertera Nomor VA nya Jadi nanti tinggal Ke Briling Nanti dari Briling Itu bisa Mentransfer ke Nomor VA Nah buat teman-teman Salon mahasiswa baru Biasanya yang sering Bingung itu Namanya atas Nama siapa Karena mereka berpikiran Namanya Nama UEMetro Biasanya Taunya Rackeningnya UEMetro Padahal bukan Namanya Virtuologon itu Nanti otomatis Yang tertera itu Nama Yang bersangkutan Jadi misalkan Mas Alif nih Daftar Ke Briling Terus kemudian Ngasih VA nya Kok munculnya Nama Alif Jangan kaget Karena memang seperti itu Jadi karena VA itu Ya nanti sesuai dengan Nama Sebagai pendaftarnya Berarti enggak harus Di bank tertentu Itu ya Pak Kalau mau ke bank Harus ke dua bank itu BSI atau Bank Muamala Nah Pak Pas kita Login ke Akun-akun Ada enggak sih Pak Kalau misalnya kita Lupa akun Atau Lupa paskot itu Gimana Pak Oh bisa Itu nanti Tinggal hubungi Admin penmaruh Kita ada dua admin Nanti Cek nomor di bawah ini Nanti bisa Di bawah sini guys ya Di bawah sini ya Nanti dilihat Nomornya disitu Hubungi aja admin Bilang saja Kalau lupa Akun login Atau lupa password Nanti biasanya Diminta nama lengkap Serta tempat tanggal lahir Jadi nanti Dari situ Di informasikan Emailnya apa Sama password Yang digunakan apa Gitu Itu 24 jam Pak 24 jam Tapi ya Namanya manusia ya Iya ya Pak ya Namanya manusia ya mas Kadang kita punya kesibukan Di luar Kalau di jam kantor Mungkin bisa langsung Kita layani Tapi kalau di luar jam kantor Ketika kita ada kesibukan Kalau nggak ditunda ke malam Ya mungkin Besok baru di respon Oh ya ya Gitu Sama informasi juga ya Buat teman-teman Camaba ini Kalau menghubungi itu Nggak usah Buru-buru Santai aja Nanti Kita pasti bales Cuman mungkin Kita bales dari yang Paling awal Atau yang paling bawah Biasanya kalau Kata admin Karena Biasanya kalau ngechat lagi Naik ke atas Justru malah nggak dibales-bales Akhirnya Nggak ketemu solusi Makanya santai aja Ditungguin Kalau admin Pas pegang Gadget Perangkat Pasti langsung bales Gitu Langsung guys ya Pokoknya Stay tune aja guys ya Pokoknya ditungguin aja Jangan diburu-buru Jangan diuber-uber lah Gitu Nah Itu kan di UM itu kan Ada yang namanya Kelas Reguler Sama kelas Karyawan ya pak ya Ya Kelas B Atau kelas karyawan Nah itu Mekanisme Kayak mana sih pak Perbedaan pertama Ada pada jadwal kuliahnya Ya Gitu Kalau jadwal kuliahnya itu Kalau yang reguler Ya Senin sampai Jumat Di jam-jam Pembagian Sesuai fakultas Kalau kelas B Atau non-reguler itu Atau kelas karyawan itu Jam-jamnya tertentu Dan di hari tertentu Jadi gak Senin sampai Jumat gitu Misalkan FAI Fakultas Agama Islam Itu kuliahnya di hari Jumat Satu hari Dari jam 7 sampai jam 5 sore Kemudian ada fakultas hukum Itu Senin sampai Kamis Jam 5 sore Sampai jam 9 malam Kemudian Ada fakultas ekonomi dan bisnis itu Hari Jumat dan Sabtu Jumatnya setelah Jumatan Sampai sore Kemudian Sabtunya dari pagi sampai sore Kemudian ada fakultas teknik juga sama Jumat dan Sabtu setelah pada solat Jumat Sampai sore Kemudian Sabtu dari pagi sampai sore Nah itu yang membedakan Pertama Jadwal kuliahnya Kedua biayanya Kalau biaya untuk kelas 9 reguler itu Lebih besar Lebih besar Daripada yang Biaya yang reguler Ya gitu Ya buat teman-teman yang Lagi kerja ya Apalagi tulang punggung ya Gen Apa generasi sandwich Buat teman-teman yang Sekarang lagi kerja Terus mau kuliah Ya UM Metro ini bisa menjadi solusi ya Solusi Sukses masa depan Itulah slogannya UM guys Kan Mengenai pendapatan nih Nah Untuk beasiswa sendiri itu Kalau di UM ada Apa aja sih pak? Kalau beasiswa Ada Beberapa Dari untuk D3 sama S1 Kalau D3 sama S1 itu Ada beasiswa Tafis Al-Quran Ada beasiswa prestasi non-akademik Kemudian ada beasiswa KIP kuliah Kalau beasiswa Tafis itu Untuk para penghafal Al-Quran Itu besarannya Menyesuaikan jumlah hafalan Jadi misalkan 2 jus 3 jus Atau rentan 2 jus sampai 5 jus itu Berapa potongannya Atau nanti 7 jus sampai 8 jus itu Berapa potongannya gitu Kemudian kalau prestasi non-akademik itu Bagi mereka yang berprestasi Di bidang non-akademik Olahraga, seni Dan lain sebagainya Itu minimal Tingkat provinsi Minimal juara 1, 2, 3 tingkat provinsi Itu nanti ada potongan SPP Gitu Kemudian kalau yang beasiswa KIP kuliah itu Untuk yang tidak mampu Tidak mampu Gitu Nah yang ini Semuanya itu harus jadi mahasiswa baru UMA terus dulu Jadi Gak kemudian kok prestasi mereka ketika SMA itu Bisa diakui Kayak misalkan prestasi non-akademik nih Waktu SMA Juara bidang futsal Atau sepak bola Kok tiba-tiba jadi mahasiswa baru Langsung mengajukan itu Tidak bisa Tapi nanti ketika jadi mahasiswa baru Mahasiswa Mahasiswa Emetro Kemudian ikut perlombaan Di tingkat minimal provinsi Juara Nah itu nanti bisa Mengajukan beasiswa tersebut Gitu Nah kalau Yang kelas B itu Bisa gak pak Dapet beasiswa pak Kalau kelas B gak bisa Semuanya gak bisa Karena Itu tadi Kan bahasanya itu untuk Kelas yang Sudah bekerja Oh iya sudah bekerja Jadi kalau sudah bekerja itu Dianggap sudah mampu Untuk membiayai dirinya sendiri Jadi Gak masuk kategori Untuk beasiswa Termasuk Makanya kenapa Biayanya Sedikit lebih besar Daripada yang kelas reguler Karena Kelas B itu dianggap Mereka sudah bekerja Sudah membiayai diri sendiri Jadi Ada perlakuan khusus Jadi Beasiswa itu khusus Untuk yang Kelas reguler Tapi kalau Beasiswa dari luar Dari lembaga-lembaga Misalnya dari Bank Atau dari Leasing ya Nah dari leasing gitu Nah itu kayak mana pak Bisa gak pak itu pak Bisa Karena Biasanya kan Kalau mereka kan Buka secara mandiri ya Informasinya secara Mandiri gitu Selama Mereka Tidak membatasi Misalkan Kalau Yang pernah saya temukan Biasanya Institusi Universitasnya Harus terakreditasi Minimal B Terus misalkan Itu masih C Nah itu biasanya gak bisa Tapi kan Kebetulan UM Metro sudah Baik sekali Atau secara dengan B Jadi Kemungkinan besar Untuk Beasiswa eksternal itu Bisa Mungkin nanti tinggal Rekomendasinya Untuk surat keterangan kuliah Atau mungkin Rekomendasi biasa tersebut Bisa dari fakultas Atau dari Prodi Oke Ya mungkin Dari teman-teman Yang Terikat dengan Lembaga-lembaga eksternal Terus kalian dapat Beasiswa dari Lembaga tersebut Terus pengen kuliah Di UM Mungkin bisa ya Pak Tinggal masuk Nah Kan kalau KIP ya Pak Itu Untuk Mendapatkan Alur seperti apa Pak Kalau KIP itu Yang pertama jelas Harus jadi Mahasiswa UM Metro dulu Seperti yang saya Sampaikan tadi ya Dan prosedurnya pun Sama Jadi kalau Nah ini terkhusus ya Bedanya Kalau Tafis Sama Prestasi non-akademik Tadi itu Bisa diakses oleh Mahasiswa yang sudah Semester 2 3 Dan seterusnya Tapi kalau KIP kuliah itu Khusus untuk Mahasiswa semester 1 Jadi Tapi dia harus Daftar dulu Sebagai mahasiswa baru Daftar dulu Sebagai mahasiswa baru Dinyatakan lolos seleksi Daftar Daftar ulang Atau pembayaran Registrasi ulang Baru nanti Ikut seleksi KIP kuliah Itu caranya Mengumpulkan berkas nanti Jadi ketika Sudah dibuka Kan itu periodenya Ada periodenya Nanti KIP itu Kebetulan Kalau untuk sekarang Masih fokus di Perguruan tinggi negeri Jadi untuk swasta Biasanya di bulan April-May April-May nanti Baru dibuka Nah itu nanti Mengumpulkan berkas Nanti ikuti proses seleksi Yang ada Tapi harus Itu tadi harus Mendaftar sebagai Mahasiswa baru UEMetro Melalui daftar Lolos seleksi Registrasi ulang Ya gitu Berarti untuk KIP ini harus Jadi mahasiswa UEM dulu ya Pak Iya harus jadi mahasiswa UEM Karena Biasanya kan persepsinya Kalau perguruan tinggi negeri itu Daftar sekaligus Daftar beasiswa Ya Kalau di perguruan tinggi swasta Beda Jadi harus Jadi mahasiswa dulu Baru bisa ikut Proses seleksi Beasiswa KIP itu Nah untuk Calon Mabas sendiri ini Apakah ada Kendala Pak Saat Yang Bapak jelaskan tadi itu Itu kendalanya kayak mana Pak Biasanya yang Terkait informasi ya Nah ini Saya sarankan untuk Para Calon Mabas ini Yang Bener-bener niat Mau ini Sering-sering kepoin Instagram UEMetro Instagram admisi Maupun website Penwar UEMetro Oke Nanti tampil di sini Tampil di sini Silahkan ya Nanti dicek di situ Informasi itu Karena semua informasi itu Muncul di situ Karena biasanya mereka Kejadian yang tahun lalu itu Ketika seleksi KIP Sudah selesai Baru ada yang mau daftar Makanya karena Kurang update infonya Jadi Buat teman-teman semua Pokoknya update terus informasi Buat kalian yang Belum minat pun Silahkan kepoin Siapa tau nanti jadi minat Dan jadi pengen kuliah di UEMetro Karena Tiap hari itu pasti Update terus ya Pak Ya pasti ada informasi Pasti ada postingan terbuka Entah itu pembukaan jalur Atau pembukaan beasiswa Atau penutupan Jadi nanti Tampil semua informasinya Gitu jadi Jangan sampai ketinggalan informasi Setelah daftar Saya gak tau nih Mau ngapain Pokoknya kepoin terus Kalau misalkan Websitenya atau Instagramnya Belum ngasih informasi lengkap Bisa berkontak langsung Kita kan ada admin 1 Ada admin 2 Nanti informasi akan Disampaikan di situ Jadi misalkan Mau tanya-tanya langsung Tanya tentang apapun itu Misalkan Ya dia mau pindah kuliah Atau apa Ya itu disampaikan saja Nanti kita komunikasi langsung via WA Gitu Oke Baik Sivika UM Metro Itulah tadi perbincangan kita Bersama narasumber kita Ini Bapak Yahya Hidayat Jadi Buat teman-teman Camabah Yang mau masuk UM Metro Tetap semangat Tetap belajar Karena Daftarnya juga bisa Lewat manapun ya Pak Bisa kapan pun Dimanapun One day service Mau langsung hasil seleksinya keluar Kita bantu Pokoknya Saat itu juga Hari itu juga Kalau memang Pengen cepat Daftarnya cepat banget Kalau di WA Metro Sesuai dengan slogan ya teman-teman Solusi sukses masa depan Sudah cepat Solusi sukses lagi Kurang apa coba WA Metro Oke sampai jumpa pada kesempatan Lain-lainnya Dengan topik yang berbeda Saya Alif Aziz Wayudi Pamit undur diri Sampai jumpa Di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh